Profiku, berarti kita sudah tahu, kita di jalan yang benar nih melakukan semuanya. Rapid test, masif, yang dikerjakan itu tujuannya apa? Ya, baik. Jadi rapid test itu kan tujuannya sebenarnya screening atau sebenarnya menapis. Jadi memastikan bahwa orang yang memiliki kontak erat, riwayat kontak erat dengan penderita, itulah yang harusnya dites apakah yang bersangkutan itu terinfeksi atau tidak. Maka menggunakan rapid test. Seandainya hasilnya negatif, nanti tujuh sampai sepuluh hari lagi harus diulang. Jadi tugasnya yang dilakukan adalah dalam rangka menapis. Jadi tidak semua orang harus dites. Ini adalah, yang akan dites secara masif ini adalah orang-orang yang dianggap punya kontak erat dengan penderita COVID-19. Betul. Kemudian kita bicara alur pemirsa. Kalau misalkan satu orang dites, misalkan saya dan kelompok saya dites nih Profiku. Kemudian kalau saya negatif, saya akan dites kembali sekitar sepuluh hari kemudian. Kalau saya positif bagaimana? Kalau positif, maka akan dites lagi menggunakan PCR. Supaya memastikan betulan sakit atau tidak. Kalau kemudian PCR-nya positif, apa yang kemudian kejadian? Kalau PCR-nya positif, biasanya juga sudah ada gejala, maka otomatis mungkin perlu dirawat. Ya, langsung. Berarti kita ceritanya tinggal lihat nanti ringan, sedang, atau berat. Kalau berat masuknya rumah sakit, dokter tugas yang pegang gitu ya. Kalau ringan atau sedang, barangkali oh Wisma Atlet, barangkali kalau di Jakarta. Nah, baik. Kalau misalkan saya positif, pas PCR itu ternyata negatif Profiku. Terus apa lagi ceritanya? Kalau PCR negatif ya berarti tidak ada virusnya di situ. Berarti dia sudah, dia bukan penderita. Nah, selama menunggu itu kita taruh di mana nih yang positif nih? Semua yang positif selama menunggu sampai keluar PCR positif atau negatif, mereka harus isolasi dong? Iya, mereka harus isolasi. Isolasinya kan bisa isolasi mandiri dulu di rumah. Tidak pergi ke mana-mana. Atau mungkin kalau ada fasilitas publik yang digunakan untuk isolasi, isolasinya di situ. Sekarang, kalau misalkan dari rapidnya negatif, tapi ada gejala macam-macam ya, panas ya semua, itu bagaimana alurnya? Paling baik adalah mengunjungi dokter. Tanya pada dokter, periksa. Kalau begini batuk, kan bisa saja batuknya bukan karena COVID kan? Nanti biarkan dokter saja yang memeriksa, nanti akan dokter yang akan mengasih tahu bahwa ini adalah gejalanya ke arah COVID atau bukan. Baik, jadi kita ulang ya Pak Mirsa ya. Bahwa sebetulnya rapid test ini tidak perlu ditakuti. Ini cuma screening sebetulnya. Positif atau negatif pun alurnya sudah jelas. Kalau nanti kita positif, langsung ada PCR yang akan mengikuti. PCR negatif, ya sudah selesai. Berarti akan berkegiatan seperti sedia kalah. Ketul. 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 Ketul.